Ya, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu di bagian kebijakan akutansi tadi ya. Saya menunjukkan di layar. Bukan ini. Sekarang di sini ada kebijakan perusahaan. Teman-teman disoal nanti, pasti kalau di Certi.com itu soalnya panjang banget. Tapi enggak semuanya itu harus dikerjakan begitu ya. Sometimes mereka itu hanya memberikan informasi saja. Contoh yang Anda lihat di sini, penting juga ya, ada informasi bahwa setiap kita beli, itu pasti membayar pajak. Teman-teman pernah ngafe kan ya, pernah beri sesuatu. Anda makan, misalnya makan di kafe, menunya ternyata harganya Rp30.000. Nah, ketika teman-teman membayar, ternyata Anda membayarnya Rp33.000. Karena ada 10% pajak kan, biasanya gitu. Nah, ada pengenaan pajak di sana. Seperti itulah, bisnis secara umum pasti ada pajaknya ya, pajak pertambahan nilai. Dan nanti teman-teman akan memasukkan di transaksi pembelian dan juga penjualan. Kemudian ada informasi. Pembelian lemari dikenakan PPN masukan 10% sesuai termin jika terjadi pembelian kredit. Jika pembelian kredit dan terlambat, maka akan didenda 2%. Oke. Teman-teman, kita boleh loh beli sesuatu secara kredit. Tapi biasanya ada tenggang waktunya. Nah, harus dilunasi sampai 30 hari. Kalau dilunasinya terlambat lebih dari 30 hari, biasanya kita dikenakan denda. Nah, seperti itu juga perusahaan ini. Nah, teman-teman waktu ujian kayaknya nggak bisa ngasih highlight. Karena soal itu adanya di website begitu ya. Nah, jadi teman-teman boleh pakai kertas catatan kecil untuk menuliskan info-info penting. Nah, karena kalau sudah halamannya di next, kan kita jadi kalau mau membaca lagi harus balik halaman berapa, gitu kan. Susah ya. Atau mungkin screenshot gitu, nggak tahu ya. Tanyakan, coba ditanyakan pada asesor. Ketika persiapan mau ujian, biasanya kan ada pertemuan Zoom dulu, Anda boleh tanya-tanya. Terus informasi berikutnya, penjualan. Penjualan tunai, eh penjualan, itu pasti dikenakan PPN keluaran. Jadi, PPN itu yang bayar itu yang pembeli kok, teman-teman ya. Tiap ada jual, kena PPN keluaran, dan juga ada PPN BM. Ada pajak barang mewah. Nah, kok ada dua jenis pajak? Ya, sudah ya. Nanti kita akan coba kerjakan. Kemudian info lain. Ini kalau membayar atau ada pemasukan atau pengeluaran kas di sini. Jika kurang dari satu juta, maka biasanya pakai kas kecil. Tapi kalau di atas satu juta, berarti kalau dari informasi ini ya, tersirat. Kalau di atas satu juta, maka kita mungkin akan pakai mandiri bank. Jadi, pakai transfer. Terus kalau persediaan barang dagang, metode rata-rata, perpetual, oke. Penyusutan dengan garis lurus, oke. Dan informasi tersebut, nggak ada apapun yang kita input ya. Ini informasi aja. So far, ada pertanyaan kah, teman-teman? Nggak ada, sebentar ya. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke bagian yang ini. Yang E. Yang E ini wajib di input. Ada daftar customer, supplier, pemegang saham, dan inventory. Kita wajib untuk memasukkan seluruh mitra-mitra perusahaan kita. Nah, kecuali mungkin pemegang saham nggak perlu bisa ya, teman-teman ya. Nggak pengaruh banyak. Kita pergi ke card file. Nah, jadi kalau dari comment center ini kayaknya cukup jelas. Account itu terkait akuntansi ya. Akun-akunnya. Terus kalau banking itu terkait pemasukan atau pengeluaran kas, tapi yang tidak terkait dengan pembelian atau penjualan. Karena kalau penjualan, meskipun kita terima uang akibat penjualan, itu saran saya pakai yang sales ini, teman-teman. Nah, jadi jangan pakai banking. Banking itu misalnya kalau Anda membayar listrik, pakai banking. Atau menerima pendapatan bunga bank. Nah, dari bunga. Pendapatan bunga, sorry. Ada interest income. Atau membayar pajak. Nah, itu pakai banking. Tapi, membayar pembelian yang terjadi di tanggal sekian. Nah, itu pembelian berarti pakai purchase. Meskipun membayar, tapi kalau terkait pembelian harus pakai purchase. Terus kalau time billing ini, software enggak pernah terpakai ya, teman-teman ya. Enggak perlu. Biasanya terkait penggajian. Ya, perol ini juga terkait penggajian. Enggak kita pakai. Kemudian, berikutnya. Oh, sebentar. Ya, sorry, sorry. Tadi recording yang sebelumnya. Kemudian, kalau inventory, itu pasti terkait sama barang dagang kita. Nah, item list ini ya. Nah, nanti barang dagang akan tersaji di sini. Dan, card file. Kartu-kartu. Misalnya, Anda punya data pihutang, nama customer Anda, nama supplier. Kita kerjakan satu dari si yang E ini, nama customer. Jadi, teman-teman bisa pergi ke card file. Kemudian, pilih card list. Nah, kita mau memasukkan customer. Berarti ya, pilihlah customer nih. Klik customer. Kemudian, klik new, kayak biasa ya. Kita masukkan namanya Ude Kartika. Eh, teman-teman. Sekali lagi, kalau misalnya suaranya putus-putus, nggak jelas, Anda ingetin ya. Saya more than happy to repeat the explanation. Ude Kartika. Nanti, alamat, nomor telepon silahkan dilengkapi sendiri. Lanjut, yang kedua. Ganesha. Oh ya, CV Ganesha. Nah, ini pakai card ID itu, ID itu ya. C002. Yang ketiga, CV Prima. C003. Sudah muncul. Ude Kartika, kodenya C001. Nah, ini penting ya, teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada transaksi penjualan yang tidak pada ketiga pihak ini, ya teman-teman bikin sendiri. New. Berarti penjualan misalnya ke toko IMA. C004. Ya, Anda harus bikin sendiri gitu. Sesuaikan dengan soal yang Anda hadapi. Ya, Sofar. Customer, oke. Oke. Lanjut, berarti supplier kemudian, supplier cuma satu yaudah, saya kerjakan sekali. TT Indonesia. Kodenya adalah S001. Suppliernya cuma satu. Terus, di sini ada pemegang saham. Pemegang saham itu mungkin masuk di personal. Ya, silakan diisikan ya. Kalau saya, nggak saya isi, nggak pengaruh ke belakang-belakang ya. Tapi teman-teman waktu ujian yang rajin ya, diisi semua ya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan kah? Oke, nanti silakan dilekapi lagi. Sekarang saya lanjut ke bagian nama barang dagang. Teman-teman melihat di situ soalnya ada tulisan item number, name, text. Ya, di kota ini. Jadi, ini adalah barang-barang yang ada di perusahaan kita. Caranya pergi ke inventory. Benar ya. Perusahaan barang dagang, inventory ya. Sama kan mereka senada begitu. Memasukkannya pergi ke item list. Di sinilah tempat kita memasukkan nama barang. Kayak biasa. Klik new. Item number, kodenya. Kodenya L001. Terus, lemari pakaian. Ya. Selesaikah teman-teman? Apakah seperti ini? Atau ada hal lain yang harus saya lakukan? Ya, menurut teman-teman ini sudah selesai belum nih? Yang kayak gini nih. Tidak ada tanggapan ya. Belum selesai ya teman-teman. Kalau Anda cuma input sampai di sini, tidak tepat. Karena kita tahu, kalau barang dagang itu, barang dagang, namanya saja barang dagang, pasti Anda akan beli dulu. Terus nanti Anda akan menyimpan dulu, meng-inventory dulu. Kemudian nanti di masa depan Anda akan menjual. Betul begitu ya teman-teman ya. Sorry. Berarti, karena kita tahu ini adalah barang dagang, maka kita harus klik, I buy this item. Kita juga harus mengaktifkan bahwa barang ini akan kita jual. Serta terakhir, kita akan menyimpan barang ini. Ya, jadi kita aktifkan. Belum selesai sampai di situ, kita harus pasangkan dia ke akun yang tepat. Kalau saya membeli barang ini, jumlah pembelian saya itu masuk di mana sih? Nah, di sini ada tulisannya Cost of Sales Account. Berarti sebenarnya sudah dikasih tahu. Pilihlah akun-akun yang merupakan kategorinya Cost of Sales. Kita buka saja, saya coba. Yang tulisannya Cost of Sales di sini, tipenya cuma satu. Ya sudah, itu saja kita pilih ya. Use Account. Next. Kalau saya menjual barang ini, penjualan itu nanti tersimpan di mana? Penjualan, sales. Ya, ini sudah jelas. Kalau kita jual barang, berarti kan jadi pendapatan untuk kita ya. Pendapatan atas penjualan. So, pilih aja yang sales dengan tipe accountnya income tadi. Sales. Dan terakhir, ketika saya menyimpan barang dagang ini, masuknya ke akun mana? Nah, untuk barang dagang itu namanya adalah merchandise inventory. Nah, ini teman-teman. Baru benar kalau diisi seperti ini. Apakah selesai sampai di sini atau ada hal lain yang perlu saya inputkan ya, teman-teman ya? Boleh dibantu, dijawab? Nah, ternyata saya pindah ruangan tetap berisik. Semoga masih terdengar dengan jelas ya, teman-teman ya. Oke, baguslah. Nah, di sini kalau sampai sini aja belum lengkap ya, teman-teman ya. Ingat baik-baik, karena di soal mengatakan ada teks, ada pajak PPN. Nah, itu perlu kita masukkan di bagian buying details. Kalau kita beli barang, itu biasanya ada pajaknya, betul. Anda biasanya kalau ngafe itu kan ada tulisannya ya, PPN 10% gitu. Nah, kita masukkan PPN. Loh, PPN-nya nggak ada ya, teman-teman ya. Karena nggak ada PPN, kita bikin sendiri. Nah, sekarang ilmu kedua yang kita pelajari adalah membuat kode pajak. Kode pajak itu Anda bisa dapatkan ya. Langsung ini karena kebetulan muncul, bisa klik new. Nah, langsung kita isi PPN. Deskripsinya adalah PPN 10%. Tipe pajaknya, PPN itu termasuk tipe yang mana nih? Pajak pertambahan nilai. Biasanya digenakan pada jasa dan juga barang. Nah, berarti pilihlah yang Goods and Services Tax. Terus nanti dia akan ngasih peringatan, kalau kamu pilih Goods and Services Tax, disuruh masukkan nih, link account for tax collected. Diisi ke mana ya masalahnya? Saya mengajak, mau mengundang teman-teman sekarang untuk diam, melihat, sambil berandai-andai ya, membayangkan sesuatu. Teman-teman, bayangkan Anda ini adalah seorang pengusaha. Anda jual, melakukan dagang. Jual, beli barang. Bayangkan, Anda punya dagangan, yaitu lemari pakaian ini. Anda jualan lemari. Anda jualan lemari, kemudian pembeli Anda, ada orang lain, ada temanmu, jadi pembeli. Dia itu beli lemari di tempatnya teman-teman ya. Udah. Kalau dia beli lemari dengan harga 1 juta rupiah, biasanya ada pajaknya 10%. Ya, logikanya gitu ya. Maka si teman itu tadi, teman tadi kan akan membayar sesuai dengan harga barang yang dibeli plus pajak, betul ya. Nah, jadi Anda sebagai penjual itu akan menerima uang sebesar 1 juta 100 ribu. Karena 1 juta adalah barangnya, pajaknya adalah 1 juta barang, 100 ribu pajaknya. Apakah angka 100 ribu ini tadi juga merupakan uang Anda? Nah, jawabannya kan tadi ini pajak. Ini bukan hak milik kita, tapi hak milik negara yang nantinya harus kita setor ke negara. Jadi, ketika kita jual barang, kita akan mengumpulkan sebagian uang. Uang itu bukan penghasilan Anda, tetapi mengerupakan uang pajak. Masalahnya, yang kita hadapi sekarang, pajak yang kita terima itu tadi harusnya disetorkan kemana nih? Akunnya apa? Nah, jadi sekalian, untuk sesuai dengan kasus ini, sesuai juga menjawab apa yang sedang kita hadapi, kita harus memilih satu akun untuk pajak-pajak yang terkumpul di tempat kita ini. yang seperti itu, namanya bahasa Indonesia adalah PPN Keluaran. Biasanya dia letaknya di dua, tapi tidak menutup kemungkinan dia ada di lokasi lain. Jadi, Anda harus pilihnya adalah VAT Out. Jadi, nama lainnya ya. Mungkin biar ingat terus, ambillah kertas di sekitar Anda ya. Catatlah hal ini, teman-teman. Yang belum Anda catat adalah PPN yang terjadi saat kita jual barang, namanya adalah PPN Keluaran. Ya, ya. Kita saat kita jual. Eh, sebentar. Keluaran. Tadi kayaknya disebut. Disebutkan di sini nih. Ah, ini, ini, ini. Nah, kelihatan ya. Udah muncul di soal juga. Waktu kita jual barang, namanya adalah PPN Keluaran. Itu, nama lainnya, ya, jadi PPN Keluaran sama dengan nama lainnya adalah kalau di Mayop itu, kalau di Internasional pakai istilah VAT Out. VAT itu adalah Value Added Tax. Pajak Pertambahan Nilai. PPN. Dikatakan PPN Keluaran. Karena nanti uang itu yang Anda terima, terkumpul di tempat Anda, yang terkoleksi di tempat Anda, itu harus Anda setorkan ke negara. Harus keluar, ditujukan ke negara. Itu ceritanya ya. Jadi tidak, bukannya tidak mungkin ya, nanti waktu Anda ujian, nama-nama akunnya akan sedikit berbeda. Nah, kalau link account for tax paid, yaitu pajak masukan, PPN masukan, terjadi saat kita beli barang. Nah, begini. Jadi ini sudah bisa dicatat nanti kalau selupas waktu-waktu, buka catatan, begitu. So far ada pertanyaan terkait pajak ini, boleh? Boleh? Ya, mau di screenshot kah ini? Enggak ya, cukup ya. Kita tekan OK. Nah, kita masukkan. Kalau kita beli atau kita jual, pasti muncul PPN. Nah, ini ya. Ketika buying details, tax code-nya PPN. Lainnya biasanya mungkin saya isi ini nih. Saya jual, saya jual barang dalam ukuran apa? Ukuran unit. Satu unit lemari. Selling details juga demikian ya. Saya jual dalam satuan unit dan pajaknya PPN. Udah, teman-teman. Sekarang bikinlah barang yang kedua ya, yaitu lemari buku. Biasanya kalau sudah yang barang dagang pertama kita isi, barang dagang yang kedua, ketiga, kita nggak perlu ngatur. Dia otomatis udah ngikutin. Oke. Nah. Ya, teman-teman apakah pernah mendapatkan warning seperti saya ini? Ada spelling begitu? Kalau teman-teman terganggu nggak dengan ada yang seperti ini? Kalau Anda nggak terganggu, dibiarkan aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya kayaknya dikomentarin terus katanya tipu-tipu. Padahal nggak loh. Ya, teman-teman bisa pergi ke preference ini. Terus. Oh, nggak mau kalau dari sini ya. Mau nggak sih? Nah, ini auto-correct nih ya. Coba sih. Ah, nggak pengaruh kayaknya. Ya udah, teman-teman ignore aja ya. Teman-teman ignore, ignore. Dan karena saya tadi terganggu kalau harus diingatkan check spelling, itu saya bisa dapatkan dari bagian ini. Setup, terus preference, di bagian Windows. Ya, setup, preference, terus Windows. Nah, kita akan menonaktifkan check spelling. Ada ya tulisan di paling bawah nih. Automatically check spelling in text field. Nah, udah. Tidak saya aktifkan. Artinya, meskipun dia mendeteksi ada bahasa-bahasa yang asing, dia tidak akan mengingatkan kita. Saya lebih prefer. tapi lagi-lagi ini preference ya. Anda boleh lakukan, boleh enggak. Enggak masalah. Ya, itu. Kalau ada yang ketinggalan, boleh. Nama barang. Sekarang Anda wajib untuk menyelesaikan, harus punya tiga nama barang ini. Oke, siapa yang belum? Yang belum boleh nyalakan mikrofonnya. Oke, saya asumsikan sudah berarti ya. Teman-teman, kita lanjut ke langkah yang F. FBTV, ini Anda dijanjiin sama Bu Anissa, pelatihannya ini sampai jam berapa ya? Kalau boleh saya tahu. Tambahannya ini sampai jam berapa? Ada informasi enggak? Ingat saya sampai jam tiga. Sampai jam tiga? Tiga jam. Tiga jam? Jam tiga. Jam tiga. Oke. Ada sembilan menit lagi ya. Masih kuat matanya? Masih. Oke, yuk teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian saldo awal piutang ini. Jadi, ceritanya di bagian account list ini ada piutang dagang. Piutang dagang itu di sini nih. Tercatat Anda itu punya piutang dagang sebesar 300 juta. Wah, banyak ya. Cuma masalahnya ini piutang dagang ke siapa? Itu yang harus kita input. Nah, supaya balance. Anda punya piutang, ini piutangnya kemana aja? Harus jelas. So, cara untuk memasukkan yang F ini adalah dari setup, balance. Dan ini karena terkait penjualan, terkait customer, berarti pilih customer balance. Silahkan. Setup, balance, customer balance. Klik. Sekarang, teman-teman melihat nih, bagian bawah ada out of balance amount. Negatif, angkanya negatif 314 juta. Pokoknya ada tulisan out of balance dan ada angkanya itu problem bagi kita. Bagi anak accounting, kalau nggak balance, ini artinya nggak balance nih. Kalau out of balance 0, itu artinya baru balance. Nah, ini problem untuk kita. mengapa muncul seperti ini? Karena Anda mengakui punya pihutang sebesar 300 juta. Tapi pihutangnya punya siapa? Ini loh, CV Ganesa, CV Prima, Toko Ima, Ud Kartika, semuanya 0. Nah, kan nggak sesuai. Maka, kita perlu masukkan satu persatu. Caranya, seperti menjual dengan klik di bagian bawah ini, add sale. Klik. kita masukkan ya. Contoh, saya bikin cepat aja yang Ud Kartika. Tanggalnya wajib sesuai loh ya. Tanggal 2 Februari 2022. Terus di sini Kartika. Dan di bagian ini, jumlahnya adalah sesuai sama soal ya. 1, 4, 6, 300. Nah, angka tersebut, kalau lihat soal ini, Anda kelihatan nggak ya? Angka tersebut, 146 juta itu di dalamnya termasuk PPN. Berarti teman-teman tulisnya di sini, text code-nya dipilih PPN. Loh, salah. Sebentar, saya melakukan kesalahan. PPN saya tadi belum 10%. Cara kita ngedit biar PPN-nya itu muncul 10%, ada di list, kemudian text code. Nah, nih. Loh, PPN saya masih 0% keleru ya. Nah, teman-teman caranya ngedit, silakan di list, kemudian text code. Dan dipilih pajaknya. PPN, itu pajaknya harusnya 10%, kayak gini. Nah, kalau sudah, teman-teman oke ya. Ya, oke. close. Nah, ini pajaknya sudah PPN, use. Kemudian, lah, teman-teman, karena ada perubahan, pajaknya nggak terhitung otomatis. Saran saya, kalau mengalami seperti ini, si panahnya ini lah ya, panah yang agak gemuk ini, di klik, kemudian teman-teman klik re-calculate. Nah, dia langsung ngitung otomatis kalau melihat si pajak, angka penjualannya seperti ini, berarti pajaknya pasti 10%, re-calculate. Ya, jadi kita bisa melihat ya, total piutang kita itu 146.300.000, ada 13.300.000 di dalamnya, itu merupakan pajaknya. gitu. Udah ya, saya record. Nah, teman-teman akan dapat warning seperti ini. Ini cuma peringatan aja sih. Cuma saya nggak tahu juga caranya biar nggak muncul warning ini terus. Saya belum tahu caranya. Ya udah ya, kita okein aja. Nah, terus teman-teman tadi udah nginput ini, tanggal udah. Terus abis itu, amount udah di-input. sedangkan, tuh ada terminnya belum kita isi. Nah, ini terminnya kok belum diisi. Teman-teman tetap bisa ngedit. Caranya, yang undek artika tadi dibuka, ya dibuka, di-klik, klik gitu ya. Nah, teman-teman bisa edit di sini. Termin, terminnya adalah 2-10 dan 30. Itu, kalau yang dipelajari teman-teman artinya gini ya, Anda akan dapat diskon 2% apabila melunasi dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal pembelian. Nah, sejak kita menjual itu tadi. Tapi, kalau nggak dilunasi dalam 10 hari, ya boleh lah. Deadline-nya pokoknya 30 hari. Nah, Indonesia pasti kan pakai termin kayak gitu. Wes, langsung diingat-ingat aja ya. Supaya terminnya tercatat dengan benar, di sini, payment is due, teman-teman harus pilih yang in a given something of this. Nah, kelihatan ya di layar ya. Diskon days itu adalah, Anda dapat jangka waktu berapa hari nih, supaya dapat diskon. Kalau melunasi terminnya kan 10 ya. Kalau balance due days, itu artinya deadline terakhir harus melunasi melunasi si piutang kita tadi loh. 30 hari. Terus, persentase diskon for early payment. Kalau bayarnya dalam jam waktu 10 hari, dapat diskon 2%. Kalau lambat bayarnya, kena charge, kena denda. Ini, seingat saya di soal itu bilang 2%. Kalau saya salah ingetin ya. Nah, gini teman-teman. Jadi, kalau sudah kita isi seperti ini, ini boleh di screenshot mungkin. Dan, termin Indonesia kan selalu kayak gini ya. Wih, apalin aja yang ini. Nah, saya tekan oke. Nah, kalau sudah teman-teman akan melihat tuh di bagian termin tulisannya jadi 2%, 10, net, 30 lah. Persis kan terminnya sesuai. Udah. Kayak gitu teman-teman. CV Ganesa juga ya. Ganesa. Saya mau bikin yang versi cepat. Saya mau mengerjakan. Teman-teman juga mengerjakan secara mandiri ya. CV Ganesa saya kerjakan. terminnya juga sama. Nah, termin ini kan kok bolak-balik ngisi terus. Teman-teman kalau males mau ngisi, ini saya tunjukkan ya. Boleh perhatian ke layar dulu. Karena setiap kita jual tuh pasti terminnya seperti itu terus. Kita klik-klik terus kan makan waktu. Jadi, saya bisa mengajak Anda untuk ini. Saya bisa mengajak Anda pakai dari card file. Diatur di sini. Jadi, bagian waktu kita masukin customer tadi loh. Misalnya, Ganesa ya. di sini di bagian selling details. Biar nanti ke belakang kita nggak ngedit-ngedit terus. Di bagian customer terms information, teman-teman bisa ganti. In a given of days, di sininya sesuai sama termin. gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, nanti berikut-berikutnya juga nggak akan ngisi terus. At least kita ngisi waktu di awal. Nah, itu ya. Jadi, di bagian selling details bisa Anda lengkapi. sudah jam 3 juga. Mungkin saya tunjukkan sampai di bagian balance selesai ya. Customer balance saya input yang CV prima. Nah, waktu saya klik CV prima terminnya langsung muncul otomatis. Lumayan kan? Ngehemat waktu berapa detik. Bu Iman, mohon maaf. Ya. Ini, Bu. Nanti, Pak bisa ditunjukkan sampai link akunnya, Bu. Tapi, soalnya akunnya sudah ada di list. Sini, boleh dibuat baru atau bagaimana. Oke, baik. Nah, teman-teman, CV prima ini sudah saya input dan karena sudah saya input semuanya, maka di Myop itu muncul tulisan congratulations. Jadi, sudah seimbang. antara angka yang ada di daftar akun saya dan juga buku catatan piutang ini. Jadi, teman-teman, kalau ingin input sudah harus wajib sampai muncul tulisan congratulations. Nah, seperti itu. Kemudian tadi ada pertanyaan di bagian link account. Link account yang bagian mana ya, Mas? Kalau boleh saya tahu ya. Dari sales sama purchase room. Oke, baik. Kalau sales, teman-teman, kalau Anda tadi menikuti tutorial saya dari awal, di bagian link account, sudah tidak perlu banyak yang di-edit nampaknya. Karena, yang bagian atas, tracking receivable, piutang. Ya, piutang kita pasti masuknya ke account receivable. Pilihlah akun yang sesuai. sedangkan yang kedua ada bank account for customership. Artinya, tiap Anda terima uang dari customer itu, akun yang akan muncul secara default itu akun apa. Kalau di penjualan ini tadi, nominal-nominal penjualannya cukup fantastis ya. Cukup besar. Biasanya karyawan, salah, customer akan membayarnya pakai transfer bank. berarti saran saya lebih memilih kemandiri bank. Ini yang paling wajib harus diisi. Yang berikut-berikutnya, ini tidak wajib. Tidak wajib harus diisi. Contoh, I just trade on sales. Apakah ada ongkos pengiriman ketika menjual barang? Ini menjual barang transaksi nomor berapa ya? Wada ini ya? Ini Indonesia. Oke lah, kita anggap ada ya. I charge trade. Jadi kalau Anda jual barang, si pembeli itu, pembeli-pembeli kita itu kan bayar ongkos kirim. Bayarnya ke kita. Nah, bagi kita ini adalah pendapatan. So, Anda sudah dikasih tahu tuh di situ, income account for trade. Jadi akun apa ya yang harus dipilih untuk ongkos pengiriman tadi. Ini masuk pendapatan teman-teman biasanya. saya carikan dulu. Ada income. Gak punya akun khusus nih dia. Kayaknya gak ada ya income. Gak ada. saya carikan dulu. Pendapatan. Kayaknya saya gak menemukan ya akun untuk ongkos kirim ini tadi. Atau kok mungkin perusahaannya gak nge-charge ongkos kirim. Saran saya kalau memang gak ditemukan, Anda boleh loh bikin akun sendiri. contoh ini merupakan pendapatan lain-lain. Jadi masukkan ke after income. Nomornya ikuti ya nomor yang berikutnya itu nomor berapa. Saya asumsikan nomor 5 ribu. 8 strip 5 ribu. Pendapatan dari ongkir. Ini bisa diisi jadi ke akun itu. dia bilang biasanya akun income akun nomor 4 4 income. Kalau yang kepala 8 ini adalah other income. Masih sesuai masih boleh. Yang lain-lainnya gak perlu ya teman-teman ya. Kayaknya gak ada juga. Tapi kalau misalnya nanti nemukan boleh chat ya. Boleh chat ke Bu Putri atau chat ke saya. Sekaligus tadi pertanyaannya menjawab pertanyaannya link link account untuk purchase. Purchase di sini. Yang atas itu adalah hutang dagang. Hutang dagang berarti nama akunnya adalah account payable. Sometimes istilahnya hutang dagang itu kalau di Mayop itu kadang-kadang tulisannya adalah trade creditors. Itu sama dengan hutang dagang ya. Pokoknya cari encing kepala dua itu biasanya hutang dagang. Trade creditors. bank account for paying bills mandiri bank. Itu jawaban saya mas Gilang tadi ya. Oke lagi kan? Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang bawahnya itu nggak wajib diisi ya Bu. Muncul kah di kasus ini? Muncul kah? Kalau muncul di kasus ya bisa kita buatkan akun ya. Contoh ini I can receive item without supplier bill. Nggak ada yang kayak gitu. Sejauh yang saya baca nggak. Apakah saya membayar ongkos kirim? Ya saya bayar. Masuk ke akun apa ya? Ongkos kirim. Ongkos kirim berarti tergolong biaya. Ongkos kirim tergolong biaya ini masuk mana ya? Pengiriman. Nggak ada. Nggak ada akunnya. Ya sudah teman-teman kalau ongkos kirim berarti Anda boleh buat akun biaya. Misalnya masuk ke nomor 6 2000. Klik di sini new kemudian biaya 6 biaya ongkir. 6 biaya ongkir. Ya jika tidak muncul dalam soal tidak ada perintah ya kita bisa lewati juga kok. Jadi teman-teman ada apa? jadwal pelatihan lagi yang berikutnya kapan ya teman-teman ya? Ada kah pelatihan yang khusus untuk teman-teman yang belum belajar mayob ini selain hari ini? Tambahannya satu kali. Oh tambahannya hanya satu kali. Tapi gimana? Teman-teman lanjut apa ini? Beres dulu. Lelah ya teman-teman ya. Oke. Ya sampai di situ. Teman-teman sovan kalau mengikuti video pasti bisa mengikutikan ya. Insyaallah bu. Silahkan teman-teman ini yang masih di Malang Anda boleh loh nemuin kami di kantor. Kalau saya pribadi sebenarnya lebih prefer ketika ketemu langsung dibanding di online seperti ini. So kalau ada pertanyaan lagi boleh ketemu di kampus gitu. I'm more than happy to help you ya guys. Nah yang berikut-berikutnya coba dikerjakan dulu secara mandiri. Nanti kalau ada pertanyaan boleh beakan ke saya. Yang gak punya nomornya boleh tanya ya. Nah udah teman-teman kayak gitu dulu. Nanti kita akhiri sementara untuk transaksi ini nanti teman-teman akan bahas juga di pelatihan yang terakhir ya yang sama teman-teman lain. Karena inti atau yang paling berat memang di setting awal. Di transaksi biasanya cukup mudah. Biasanya teman-teman kelas saya itu juga mengikuti dari video saja bisa memahami. Oke so far itu ada pertanyaan lagi boleh. saya cukupkan segini dulu gimana teman-teman? Gak apa-apa kah? Baiklah teman-teman berikutnya silahkan kayaknya saya juga punya di YouTube itu ada beberapa soal-soal silahkan Anda ikuti dulu dari sana. nanti ada masalah boleh bertanya langsung. Oke mungkin perteman hari ini kita akhiri dulu teman-teman kalau mau ngikut di kelasnya bu putri ini saya lihat masih di room 1 belum selesai. Kayaknya masih lanjut gitu ya silahkan join tapi bagi Anda yang mau istirahat juga saya persilapkan. Oke terima kasih sudah belajar sama saya ya teman-teman next time semoga kita ketemu lagi di proses belajar yang lain. Oke saya akhiri dulu ya teman-teman ya terima kasih. Terima kasih marah-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video